Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat datang di main channel KK90 ya di video kali ini saya akan berbagi info tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan BKM selama PPKM ini ya tapi ini khusus warga bantuan dari Banyumas ya untuk KTP Banyumas Oke sebelum selanjutnya paling komentar terima kasih kita langsung aja buka website ini ya yaitu kita ketik cpcpspsbanyumas.go.id nah seperti ini kita klik yang paling atasnya ada logo hijau nih atau biru nah kita klik aja nanti kita akan diarahkan platform data atau nomor pendaftarannya ya di sini sudah ada ya nomor kakak Nick nama lapar nomor HP nah kita langsung masukin nomor kakak dulu ya nomor kakak yang sudah terdaftar ya jangan sampai belum terdaftar ya dan kalau sudah menyesuaikan nomor kakak kita langsung aja nomor Nick nomor Nick juga harus terdaftar juga ya tapi kalau misalkan belum di daftar berarti belum bisa ya jadi ini harus benar-benar sudah terdaftar ya hidup capil nah disini sudah muncul nama yang sudah terdaftar lalu tetap pilih nomor HP ya nomor HP sesuai yang aktif ya kalau misalkan tidak aktif tidak akan bisa ya Nah kita sambil ngetik nomor HP ya setelah kita memasukkan nomor Nick nama dan nomor telepon ingat nomor telepon nomor handphone harus aktif ya kita langsung aja klik saya bukan robot ya Nah kita klik saya bukan robot nah kita nanti disuruh verifikasi ya jadi kita harus disuruh memilih gambar jembatan ya jadi disuruh pilih gambar semua jembatan verifikasi kita klik aja untuk verifikasi nah disini kita sudah akan memasukkan kirim data ya kita langsung aja klik kirim data Oke ah pendaftaran telah kami terima jadi tunggu proses verifikasi dan pengumuman selanjutnya jadi data sudah masuk untuk pendaftarannya jadi kita tunggu aja SMS dari BMS atau penyumat kabupaten nanti kalau sudah terdaftar atau sudah dapet SMS kita langsung aja datang ke kantor baledisa setempat ya Oke demikian tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you